Selamat datang di kabin yang sunyi ini Ini adalah Hyundai Ioniq Electric Vehicle Jadi ini adalah mobil listrik murni Yang sebelumnya sebenarnya kami sudah membuat video first impressionnya Mencakup juga bagaimana rasa mengemudinya Tapi dalam jarak yang sangat pendek dan waktu yang sangat singkat Oleh karena itu, dalam video kali ini kami lebih fokus untuk membahas Bagaimana rasa mengemudikan dan bagaimana rasanya menggunakan mobil listrik murni Untuk sehari-hari di Indonesia khususnya di Jakarta Apakah bisa mobil ini, mobil listrik saat ini di Indonesia Memenuhi ekspektasi kami dan kebutuhan kami untuk kegiatan sehari-hari Ini jawaban Pada dasarnya ketika Anda ingin mengubah pola hidup Anda Pola kegiatan Anda sehari-hari dengan menggunakan mobil listrik ini Itu sebenarnya benar-benar banyak mengubah cara berpikir dan gaya hidup Anda Kelebihannya yang pertama Pastinya menggunakan mobil listrik ini Anda akan merasa sangat sunyi Sangat senyap di dalam kabin ketika Anda tidak menyalakan head unit Dengan musik yang Anda putar Ini akan terasa sangat senyap yang terdengar hanya suara angin dan road noise saja Dan untuk Hyundai Ioniq ini Di kecepatan sekitar 60 km per jam seperti saya sekarang Road noise-nya tidak terlalu terdengar keras Masih cukup senyap, cukup baik ke depan kabinnya Tapi ketika Anda dilewati atau disalip Atau mungkin Anda bersebelahan dengan mobil atau motor Atau kendaraan apapun yang punya suara cukup keras Mungkin suara beat ember Atau motor berkapasitas mesin tanggung dengan kenal potnya yang sangat keras Atau mungkin juga mobil yang mendapat modifikasi pada kenal potnya Anda akan merasa sangat terganggu Karena suaranya akan menyusu banyak sekali ke dalam kabin Meskipun sunyi senyap tidak ada sensasi mengemudi untuk menggugah adrenalin Tapi ini memang sudah sangat cukup dan memang diciptakan khusus untuk Anda gunakan sehari-hari Dengan berbagai kelebihannya dan tentunya efisiensi yang sangat baik Efisiensi yang pertama tentu saja mulai dari running cost Anda tidak perlu membeli bensin sama sekali Karena mobil ini Hyundai Ioniq tidak dibekali dengan mesin bakar sama sekali Bukan mobil hybrid, ini pure electric Jadi Anda cukup mencharge mobil Anda ini Mencharge daya baterainya Anda bisa mencharge-nya di rumah atau mungkin di SPKLU Atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang sudah tersedia di area Anda Dengan hanya mencharge Ketika kami melakukan pengisian ulang di SPKLU Itu dikenakan biaya sekitar Rp 1.600 per kilowatt hour Sedangkan kapasitas baterai mobil ini itu mencapai 38,3 kilowatt hour Yang artinya totalnya dalam rupiah Anda mengisi dari 0 ke 100% Hanya butuh sekitar Rp 61.280 saja Sangat murah dan Anda bisa menempuh jarak yang klaimnya mencapai 373 km dengan uang Rp 61.280 Bayangkan ketika dibandingkan dengan sebuah mobil LCGC Sebut saja misalnya seperti salah satu yang paling irit yaitu Honda Brio Satya Yang bahkan bisa berjalan di dalam kota mencapai 1 berbanding 15-16 Sekarang kita pakai sebagai contoh atau patokan 1.15 per kilometer Misalnya kapasitas tangki bahan bakar Honda Brio Satya itu sekitar 45 liter Artinya dengan konsumsi bahan bakar 1 liter 15 kilometer Dengan tangki full Anda bisa berjalan sejauh sekitar 750 kilometer Dan jika dikalkulasikan dengan rupiah Harga pertama saat ini sesuai dengan yang direkomendasikan Ron 92 yang digunakan di mobil LCGC Itu Rp 9.000 dikalikan dengan 45 liter Artinya untuk mendapatkan tangki full bahan bakar Anda harus membayar Rp 405.000 Artinya untuk efisiensi running cost Anda harus mengakui Dan saya pun harus mengakui kalau mobil listrik ini lebih efisien Bahkan mencapai hampir 3 kali lipat Selain running costnya Anda juga ketika memiliki mobil listrik Tidak perlu melakukan atau mengeluarkan maintenance cost yang terlalu besar Karena mobil listrik tidak dibakali dengan mesin bakar Yang ketika Anda memiliki mesin bakar Anda harus rajin mengganti oli Kemudian mengganti filter oli, mengganti filter bensin dan segala macamnya Berbagai perintilannya Untuk mesin elektris seperti ini, mobil elektris seperti ini Anda tidak perlu mengganti, melakukan penggantian tersebut Tidak perlu mengisi bahan bakar, tidak perlu melakukan karbon cleaning Tidak perlu mengganti filter udara Tidak perlu mengganti busi Banyak sekali yang langsung tereliminasi Dan dengan memiliki mobil listrik Maintenance yang Anda harus lakukan cukup mengganti kampas rem Kemudian juga blade wiper Karena tidak ada lagi yang lain yang fast moving Mungkin fast moving lainnya seperti bearing Itu akan diganti juga tapi dalam jangka waktu yang sangat lama Dan biasanya lebih dari 10 tahun Berbicara soal kampas rem Sejatinya Anda juga tidak perlu terlalu sering mengganti kampas rem Karena mobil listrik Hyundai Ioniq ini juga bisa dioperasikan dengan one pedal operation Jadi Anda bisa memanfaatkan pedal gas saja untuk mengoperasikan semua kebutuhan dari mobil ini Berakselerasi maupun deselerasi Karena mobil listrik ini juga dilengkapi dengan kemampuan untuk regenerative braking Dia mengubah energi kinetis menjadi energi untuk mengisi daya di baterainya juga Dan dia agak terhambat ketika Anda melepas pedal gas Jadi dia seperti mengeram otomatis ketika Anda melepas pedal gas Bahkan Anda bisa mengatur seberapa besar regenerative brakingnya dengan menekan pedal shift yang sudah tersedia di balik kolom setir Saya saat ini menggunakan regenerative braking di level 3 Dengan kondisi driving mode ada di Eco Jadi saya benar-benar memakaiatkan semua fitur menghemat penggunaan daya listriknya Dan ketika saya melepas pedal gas seperti ini Dia otomatis akan melambat cukup cepat Jadi Anda akan segera terbiasa untuk tidak banyak menginjak pedal rem ketika menggunakan mobil listrik Dan saya sendiri sekarang sudah 3 hari menggunakan mobil ini Saya sudah terbiasa dan saya bahkan hampir nyaris tidak pernah menginjak pedal rem ketika saya tidak butuh untuk berhenti Benar-benar berhenti Ini menakjubkan Beradaptasi dengan pengoperasian satu pedal memang cukup mudah Tapi juga tetap butuh waktu untuk Anda menyesuaikan Karena Anda bisa mengatur tingkat banyak tidaknya pengereman Atau seberapa besar regenerative braking yang ditimbulkan dari efek ketika Anda melepas pedal gas Dan tentu saja Anda tidak perlu khawatir Karena ketika Anda melepas pedal gas Dan dia regenerative braking Itu otomatis lampu rem belakang menyala Jadi akan safe untuk pengemudi di bagian belakang Anda Dan tentunya safe untuk Anda sendiri Selain itu satu hal lagi yang harus Anda mulai beradaptasi adalah Ketika ingin menggunakan mobil ini Transmisinya tidak dioperasikan dengan tuas Saya sendiri waktu awal-awal masih agak sedikit canggung Karena biasanya saya memindahkan transmisi dengan tuas Tapi di sini menggunakan tombol Anda menekan tombol Anda memilih mana yang Anda akan pilih Anda memilih drive untuk maju, reverse untuk mundur, dan tentunya park untuk parking Netral untuk ketika Anda mungkin berhenti di jangka waktu yang cukup lama Kemudian melanjutkan pembahasan soal mode berkendara Tadi saya berada di mode eco untuk memanfaatkan berbagai fitur untuk menghemat daya baterainya Ada mode normal juga Jadi di mode normal ini mobil akan cruising seperti biasa ketika Anda melepas pedal gas Dia juga akan, pelontaran tenaganya ketika Anda mengejak pedal gas juga akan lebih natural Tidak dihambat seperti pada mode eco Dan ketika Anda memindahkan ke mode sport Mobil ini otomatis jadi lebih agresif Tampilan di speedometernya juga lebih sporty lagi Jadi Anda bisa memacu mobil ini lebih maksimal ketika Anda menggunakan mode sport Dan tentunya, saat Anda menggunakan mode sport, daya baterainya akan lebih cepat habis Di mode sport ini kami juga sudah menguji bagaimana kemampuan akselerasi dari Hyundai Ioniq Electric ini Klaimnya di luar negeri, mobil ini bisa menuntaskan 0 ke 100 km per jam dalam waktu 9,9 detik di mode sport Tapi hasil kami, sekarang kita akan langsung mencoba dan mengujinya dengan alat yang sudah kami sediakan Ini menggunakan race logic yang berbasis GPS Dan ini adalah alat pengetesan yang sangat akurat Ini Joko dan ini Jackie Sepasang sahabat dengan pilihan berbeda Joko lebih memilih cara konvensional yang cenderung repot dan butuh waktu lama Sedangkan Jackie memilih cara praktis, cepat, dan efektif Jual mobil tanpa stress Hanya di cintamobil.com Saat ini kami sedang berada di lahan yang tertutup dan terkontrol Jadi ada baiknya Anda tidak meniru yang kami lakukan saat ini Saya sudah memposisikan mode berkendala di mode sport Dan mematikan traction control dan stability controlnya Sekarang kita tinggal menginjak pedal gas Dan kita mulai 3, 2, 1 Agak aneh sebenarnya karena berakselerasi keras tapi suaranya tidak ada Oke sudah ke 100 km per jam dan hasilnya 9,4 detik untuk 0 ke 100 km per jam Ini angka yang sudah sangat cepat Lebih cepat dari sebuah compact hatchback yang paling kencang sekalipun Itu ada Honda Jazz dan Mazda 2 Jadi bisa dikatakan mobil listrik memang selalu memiliki kemampuan Mampuan performa yang bisa dibilang lebih baik dari mobil berbahan bakar konvensional Kemudian ternyata ada mode berkendara keempat Ini adalah mode yang difungsikan untuk benar-benar menghemat penggunaan daya baterainya Namanya Eco Plus Jadi Anda bisa menekan tombol mode berkendaranya Ditekan lama Dia akan berubah ke Eco Plus Dan ternyata di mode Eco Plus ini Kecepatan maksimalnya dibatasi hingga 90 km per jam saja Dan tiba-tiba Pendingin udara juga mati Jadi ketika Anda menggunakan mobil ini di kondisi Eco Plus Anda tidak dibekali dengan pendingin udara Udara yang masuk ini adalah udara dari luar Jadi dia menyalurkan udara luar ke dalam kabin Jadi dia bisa menghemat penggunaan listriknya dengan lebih baik lagi Karena ternyata Anda bisa memantau penggunaan daya listriknya dengan seksama Lewat fitur EV yang ada di head unitnya Anda klik di energy information Dia akan memperlihatkan seberapa banyak drivetrain atau mesin motor listriknya ini Menggunakan daya Kemudian juga ketika Anda menggunakan AC Berapa banyak pendingin udara ini Atau AC ini menggunakan atau menghabiskan daya listriknya Saat ini ada di sekitar 0,89 kW Dengan suhu 17 derajat celcius Maka saya juga bisa melihat fungsi-fungsi elektroniknya Seperti lampu-lampu Kemudian juga mungkin lampu sen dan segala macamnya Itu ada di 0,23 kW Jadi Anda bisa benar-benar memantau penggunaan semua daya dari baterainya Sebenarnya saya pribadi kurang begitu suka dengan mobil listrik Kalau harus memilih Karena saya tipe orang yang lebih menikmati suara deruman mesin yang ikut semakin keras ketika kita menjak pedal gas Ada perpindahan transmisi yang membuat Anda bisa memacu adrenalin Kemudian juga apalagi ketika Anda menggunakan sebuah sports car Anda butuh suara tersebut Tapi entah kenapa ketika saya saat ini ingin memiliki mobil yang untuk digunakan sehari-hari Saya akan lebih memilih mobil listrik sekarang Ya itu tadi karena efisiensinya, betapa senyapnya Kemudian juga Hyundai IONIQ ini punya bantingan suspensi yang tergolong sangat baik Tidak terlalu empuk, tapi juga tidak keras Ini rasanya pas sekali Jadi ketika Anda melewati speed trap yang cukup tinggi Dan kebanyakan speed trap di daerah Tangerang Tepatnya di BSD ini agak lumayan tinggi Ini rasanya mobil ini sangat nyaman Tidak mengayun terlalu banyak Tapi juga tidak membuat Anda tersiksa dengan dentumannya yang terlalu keras Saya suka sekali, ini sudah pas sekali Kemudian juga saya terbuai oleh kesenyapan kabinnya Jadi ketika saya mengemudi mobil ini Ingin mendengarkan musik Saya tidak perlu memutar volume musik terlalu keras Secukupnya saja sudah terdengar dengan jelas Dan bahkan Anda, kalau Anda seorang audiofil Anda bisa menilai seberapa baik kualitas musik dan audio yang keluar dari mobil ini Kemudian soal instrument cluster-nya Semua sudah cukup informatif Saya tidak banyak komplain karena tampilannya sudah cukup sederhana Tapi juga termasuk salah satu yang futuristis Tidak ada putaran mesin karena ini mobil listrik Hanya ada petunjuk kecepatannya Kemudian juga ada penunjuk berapa baterai yang tersisa Berapa jarak yang tersisa Ini sudah sangat cukup Anda mendapatkan juga fitur MID yang cukup lengkap Dengan average consumption per kilowatt hour Bukan per liter lagi Karena memang ini mobil listrik Kemudian ada tire pressure monitoring system Anda bisa memantau tekanan ban agar selalu pas Ada pengaturan mobilnya yang sudah terintegrasi juga Anda bisa mengatur semua fungsi dari mobil ini Baik itu auto door lock Kemudian juga one touch turn signal dan sebagainya Selain itu, fitur keselamatan lainnya seperti blind spot monitoring assist juga ada Kemudian ada juga rear cross traffic alert Ada tentunya vehicle stability control dengan traction control Ada cruise control tapi sayangnya memang disini belum tersedia cruise control adaptif Belum ada kemampuan untuk melakukan pengereman secara autonomus Belum ada bantuan untuk semi autopilot Jadi memang belum secanggih fitur mobil lainnya yang sudah tersedia mungkin fitur-fitur otonomus di mobil dengan kelas harga yang serupa Ini sudah sangat cukup untuk mobil yang harganya kira-kira nanti akan sekitar 569 juta rupiah seperti di video kami sebelumnya off the road Hal selanjutnya yang mengejutkan saya ternyata pajak tahunan mobil ini juga tergolong masih terjangkau Nominalnya untuk setiap tahun PKB nya saja Ini dikenakan biaya sekitar 2.860.200 rupiah Dan totalnya sekitar 3.300.000 rupiah Artinya pajak seperti ini sama seperti pajak low MPV Atau mungkin compact hatchback yang sekarang ada di kisaran pajaknya per tahun sekitar 2 juta sampai 3 juta rupiah seperti ini Padahal prediksi kami di video sebelumnya juga sudah dijelaskan kalau mobil ini dihargai 569 juta rupiah off the road Artinya ini menjadi bergain point atau tawaran menarik lainnya ketika Anda memiliki mobil listrik Selain itu tentu saja ketika Anda menggunakan mobil listrik Anda bebas dari aturan ganjil genap Meskipun saat pandemi seperti ini aturan ganjil genap sedang ditiadakan Jadi Anda tidak perlu khawatir ganjil genap Tapi nanti ketika sudah berlaku lagi ganjil genap Anda memiliki mobil listrik ini Hyundai Ioniq ini Anda tidak perlu khawatir soal ganjil genap Satu hal yang harus Anda khawatirkan hanya soal Dimana Anda akan mencarge mobil ini agar bisa terus berjalan ketika Anda gunakan Mobil ini dilengkapi dengan ambient light berwarna biru Keren dan secara tidak langsung menunjukkan kalau Anda dengan warna biru tersebut Anda sedang mengemudikan sebuah mobil futuristis dengan mesin listrik Jadi ambientnya sudah cukup baik, cukup keren lah dan tidak bisa dibilang buruk karena desainnya juga sudah sangat baik Inilah beberapa hal yang harus diapresiasi dari Hyundai karena kualitas interiornya semua menggunakan kualitas yang sangat baik Banyak soft touch di sini, panah-panah soft touch dengan dibalut kulit jadi terasa menyenangkan untuk digenggam Kemudian juga tentunya ini menambah rasa premium di mobil ini Dan mungkin sebagian dari Anda ada juga yang sering punya stigma negatif soal mobil listrik Karena mobil listrik menggunakan baterai artinya baterai ini juga punya masa hidup yang mungkin juga akan rusak lebih cepat dari masa hidupnya Tapi sepengertian saya dan sepengetahuan saya Baterai lithium ion yang digunakan oleh Hyundai ini menggunakan teknologi yang cukup tinggi Sehingga dia punya lifetime yang cukup panjang bahkan bisa mencapai lebih dari 10 tahun Dan hampir semua mobil listrik ketika mengalami kerusakan pada sel baterainya Anda hanya tinggal mengganti sel baterai yang rusak saja Tidak perlu mengganti semua bagian dari baterainya Jadi sebenarnya akan cukup ekonomis dan terjangkau juga untuk penggantian setiap sel baterainya Dengan isu yang banyak beredar soal mudah rusaknya baterai di mobil listrik Karena memang baterai lithium ion pasti punya kemampuan atau daya tahan yang pastinya nanti akan rusak juga Tapi kami juga akan menyampaikan beberapa tips agar baterai listrik mobil Anda itu lebih awet Yang pertama bisa Anda lakukan agar baterai Anda lebih awet Sebisa mungkin mencharge baterainya ketika kondisi baterai sudah setengah atau mungkin seperempat Jangan sampai terlalu low sampai di kondisi merah Di sini ada petunjuknya merah Jangan sampai terlalu sering mencharge baterai dalam kondisi seperti itu Tips yang kedua Anda bisa mencharge baterai mobil Anda lebih sering Itu lebih baik Jadi tidak menunggu sampai habis Ketika Anda sampai di rumah setelah perjalanan ke kantor Anda mencharge baterai Anda Itu jauh lebih baik jika dibandingkan dengan ketika Anda mencharge baterai saat kondisinya sudah hampir habis Yang ketiga Usahakan jangan menahan terlalu lama ketika Anda menginjak pedal untuk berakselerasi Jadi jangan terlalu lama menahan akselerasi yang keras Biasanya Anda berakselerasi menginjak pedal gas sangat dalam itu jangan ditahan terlalu lama Jangan terlalu sering juga untuk membuat baterainya lebih awet Karena biasanya dengan menginjak pedal gas sampai mentok, sampai dalam, sampai habis pedal gasnya Dan Anda tahan dalam jangka waktu yang cukup lama Dia akan menguras daya baterai cukup lebih banyak Dan membuat baterai bekerja lebih keras serta motor listriknya lebih keras juga Yang keempat, jika Anda harus parkir di suatu tempat dalam waktu yang cukup lama Usahakan untuk parkir di tempat yang ada atapnya Jadi tidak langsung terpapar sinar matahari Karena sinar matahari dan cuaca yang panas sekali itu bisa berefek langsung ke ketahanan baterai listrik dari mobil listrik Yang kelima, Anda bisa mengatur maksimum charging limitnya Atau daya maksimum yang bisa ditampung ketika Anda mencharge baterai mobilnya Dengan memilih mode EV di sini Anda mengklik energy information dan mengatur langsung berapa charging limitnya Di sini Anda bisa atur, Anda bisa kurangi sampai mungkin sekitar Yang baik mungkin 80% atau 90% Jadi tidak sampai 100% full kapasitas baterainya Ini agar baterai Anda bertahan lebih lama lagi Terlepas dari berbagai kelebihan sebuah mobil listrik Terutama Hyundai Ioniq ini Ada satu hal yang cukup fatal dan sangat vital Untuk kelangsungan mobil listrik Yaitu soal stasiun pengisian kendaraan listrik umum Yang jumlahnya masih sangat terbatas di Indonesia Khususnya di daerah Jabodetabek Di Jakarta sendiri, di Jabodetabek Ada 4 yang sudah tersedia Yang pertama ada SPKLU yang tersedia di kantor PLN di Sejaya Yang berlokasi di Gambir Kemudian yang kedua ada di Pondok Indah Mall Ketiga ada di Senayan City Dan keempat, seperti saya saat ini Sekarang saya berada di Ion Mall BSD Di sini ada 2 stasiun pengisian Dan ini yang di sebelah sana adalah pengisian untuk normal charging Yang di sini fast charging Kemudian 2 lagi di Indonesia Itu ada di Bandung Di lokasi Soekarno-Hatta Lera Soekarno-Hatta maksud saya Kemudian ada juga di Denpasar Jadi rasanya untuk Anda yang ingin menggunakan mobil listrik Terutama Hyundai Ioniq ini Saat ini di Indonesia Yang pure listrik seperti ini Rasanya agak sedikit merepotkan Dan agak membuat Anda selalu was-was soal Bagaimana Anda bisa mencarge dengan mudah Dimanapun Anda pergi Jadi ada baiknya ketika Anda membeli mobil ini Anda langsung meninvestasikan uang Anda Dilebihkan sedikit untuk mendambahkan daya listrik rumah Anda Menjadi lebih besar lagi Dan Anda membeli modul fast charging untuk di rumah Anda Jadi Anda tidak perlu kerepotan atau mencari-cari Dimana Anda bisa mencarge mobil ini dengan cepat Karena saya sendiri punya pengalaman pribadi Setelah mencarge mobil ini beberapa hari Saya mencoba mencarge di rumah Kapasitas listrik rumah saya lebih dari 4000 Dan tetap saja ternyata Butuh waktu yang sangat lama Untuk mencarge dari kondisi 37% Seperti saat kondisi saya mencarge 37% sampai dengan 100% Itu butuh waktu bahkan sekitar 11 hingga 14 jam Artinya ketika saya tidur jam 9 malam Saya mengekspektasi atau berharap Untuk paginya di jam 6 pagi Agar mobil ini bisa langsung digunakan Dengan kondisi baterai full Tapi sepertinya itu tidak bisa terjadi Ketika Anda mencarge di rumah Karena ampere di rumah saya juga kurang besar Saat Anda menggunakan charger Yang sudah Anda dapat sebagai standar Seperti ini Yang bisa Anda colokkan ke soket listrik di rumah Anda Ini dia akan ada pilihan di bawahnya Nanti ketika menyala ada 6 ampere, 10 ampere, 12 ampere Ketika saya mencoba menggunakan yang 12 ampere Karena ampere listrik di rumah saya itu Hanya paling besar sekitar 10 ampere Dia akan tetap tidak kuat Sehingga akan mati listriknya Tapi ketika saya sudah mengubah ke 10 ampere Ternyata butuh waktunya sampai 14 jam Jadi solusinya memang ketika Anda yang mencarge Mobil ini hingga full Dalam waktu yang lumayan lebih cepat Anda harus datang ke SPKLU Seperti saya sekarang Saya di Ion Mall saat ini Seperti saya tegalkan sebelumnya Dan Anda bisa mencarge dengan cara Yang pertama Anda bisa menyalakan dulu Stasiun pengisian ini Anda menyalakan dulu Kemudian Anda membuka Tutup Soketnya Di mobil Anda Setelah terbuka Tentu saja Anda tinggal membuka tutupnya saja Covernya di bagian dalamnya Kemudian Anda tinggal memilih yang Soketnya ini Sama persis dengan yang ada di mobil Anda Ujungnya Tinggal Anda masukkan saja Dan dia akan otomatis ini sudah mencarge Anda bisa mengecek statusnya lewat MID di mobil Anda Anda bisa melihat juga statusnya di Display yang ada di charging stationnya Di sini sudah ada tulisannya charging Dengan 32 ampere dan daya sekitar 7 kilowatt Dan ketika saya mencarge di sini Ini butuh waktu dari kondisi baterai tadi 20% Hingga ke 100% itu butuh waktu sekitar 4,5 jam Lumayan lebih cepat Dan asiknya di sini masih gratis Yang Anda bisa lakukan Untuk mencarge lebih cepat lagi Anda bisa memilih yang fast charging di situ Anda bisa membayar dengan Mendownload aplikasi charge in Yang sayangnya sekali lagi baru tersedia di Google Play Store Belum ada di iPhone Belum ada di Apple Store Jadi Anda yang menggunakan Android Baru bisa memanfaatkan fast charging ini Ada juga beberapa pertanyaan Apakah mobil listrik itu aman di charge saat hujan Jawabannya aman Karena saya sendiri sudah mencoba Dan memang di bagian soket pengisiannya ini Sudah ada sealantnya All weather sealant Sehingga aman ketika terkena hujan Kemudian apakah aman saat melewati genangan Tentu saja aman karena Pihak Hyundai sendiri sudah meresearch Semua pabrikan mobil listrik sudah meresearch Kalau mobil listrik mereka akan aman digunakan melewati genangan Tapi bukan melewati banjir yang terlalu tinggi Karena mobil biasa pun akan rusak ketika harus Melewati atau tergenang banjir yang terlalu tinggi Terlepas dari kesulitan kendaraan listrik Karena kurangnya dukungan infrastruktur Ada satu kekurangan dari Hyundai Ioniq Yang meliputi soal visibilitas ke arah belakang Terutama saat kondisi hujan dan malam hari Kemampuan Anda untuk memantau kondisi belakang lewat spion tengah Maupun melihat langsung Berkurang drastis karena tidak adanya wiper pada kaca belakang Dan membuat butiran air serta embun menutupi sebagian besar pandangan Anda Begitu juga saat mengaktifkan kamera belakang Posisi kamera tanpa cover membuatnya mudah kotor oleh air Maupun percikan kotoran dari ban Kesimpulannya jika memang Anda ingin berpindah Mengganti gaya hidup Anda dengan mobil listrik seperti ini Ada baiknya Anda juga menyiapkan dana untuk investasi Membuat wall charger atau stasiun charging di rumah Anda Dan menaikkan daya listrik rumah Anda Jadi Anda tidak perlu khawatir Dimana Anda bisa mencarge mobil ini dengan cepat Sekian dulu hasil pengetesan lengkap kami Mengenai Hyundai Ioniq Electric terbaru ini di Indonesia Nantikan peluncuran perdananya Dan nantikan juga harga pastinya Karena nanti saat peluncurannya baru akan diumumkan Berapa harga pasti dari mobil ini Dan tentunya kita berharap agar regulasi pemerintah Bisa mendukung berkembangnya industri mobil listrik di Indonesia Jangan lupa klik like jika Anda suka dengan video ini Dan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar Apakah Anda siap untuk menggunakan mobil listrik sekarang di Indonesia Atau tidak silahkan sampaikan pendapat Anda Jangan lupa subscribe channel Youtube Cintamobil TV Nyalakan notifikasi Dan tentunya download aplikasi kami yang sudah tersedia di Google Play Store maupun App Store Jangan lupa kami juga hadir di Spotify dengan nama Kajian Roda 4 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!